Ladang minyaknya bakal kering tahun 2022, Timor Leste di prediksi bangkrut tahun 2027 Padahal Presiden sempat berujar bakal jadi Dubai berikutnya, andai hal ini tak terjadi Timor Leste saat ini memang tercatat sebagai negara termiskin di dunia Menurut catatan, PBB Timor Leste menempati urutan ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia Sementara itu, diperkirakan negara itu terus mengalami penurunan finansial akibat sumber daya minyaknya Yang terus berkurang, melansir RNZ, CONZ, media berbasis di New Zealand mengatakan, Timor Leste bisa saja kehabisan uang akibat penurunan industri minyak dan pengeluaran Yang Berlebihan Timor Leste sebelumnya merupakan negara yang berhasil memerdekakan diri dari Indonesia setelah dibantu Australia dan Selandia baru Namun, menurut laporan media RNZ, negara tersebut berisiko mengalami keruntuhan ekonomi setelah beberapa tahun berdiri Timor Leste awalnya adalah daerah bekas jajahan Portugis, kemudian dianek sasai Indonesia selama 24 tahun Namun, negara itu ngotot ingin merdeka sehingga melakukan aksi Pemberontakan, dan berakhir dengan intervensi senjata Timor Leste berperang sengit dengan Indonesia, dibantu Australia dan Selandia baru Namun, sejak merdeka negara itu dikatakan, tidak pernah memiliki status ekonomi yang layak sebagai sebuah negara Negara itu hanya bergantung pada kopi yang mereka tanam dan sumber pendapatan terbesar berasal dari ladang minyak bayu undan dan kitan Perusahaan minyak itu melakukan pengeboran di ladang minyak tersebut, lalu membayar royalti kepada pemerintah Timor Leste Lalu, uang tersebut masuk ke DNA minyak khusus Namun, dokumen Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia baru Menunjukkan DNA ini sangat berbahaya Ladang minyak yang dibanggakan Timor Leste itu Memiliki sumber daya yang makin menipis, dan membuat perusahaan minyak itu juga mengurangi Bayaran royalti selain itu, pemerintah Timor Leste juga dinilai jor-joran dalam Membelanjakan uang tersebut, daripada DNA yang dihasilkan dari royalti tersebut Lebih dari 75 persen sumber daya di ladang bayu undan dan kitan telah habis, kata dokumen Kementerian itu Sejak 2012, pendapatan minyak dan gas menurun, tahun 2014 pendapatan Minyak dan gas memberikan 40 persen lebih rendah kepada Timor Leste dibandingkan 2013 Katanya, pada tahun 2014, DNA minyak bumi itu menyumbang 93 persen dari total pendapatan Negara, tetapi pemerintah membelanjakan dua kali pendapatan sebenarnya dari DNA tersebut Setiap tahun sejak 2008, jelasnya, hal itu membuat Timor Leste menuai banyak kritikan Termasuk dari LSM Timor Leste, Laohamutu Dia mengatakan, total cadangan minyak dan gas hanya cukup untuk mendukung setengah dari tingkat belanja negara saat ini Ini bisa mengosongkan DNA perminyakan pada awal 2022 Imbuhnya Duta Besar Timor Leste untuk Selandia baru, Cristiano Dacostus setuju dan mengatakan ini adalah masalah serius Terlepas dari masalah itu, anggaran negara Timor Leste hanya memiliki potongan kecil 1,5 persen Menurut Al Jazeera, cadangan minyak yang jadi pabrik uang Timor Leste diperkirakan Akan kering tahun 2022 dan jika tidak ada penggantinya tahun 2027 negara itu bisa Bangkrut Ini adalah situasi yang menantang, kata Dacostor Kami harus mendorong elit Penguasa Timor Leste untuk berpikir menangani situasi ini dengan cepat, jika tidak ini Akan berkelanjutan, imbuhnya Kami harus melakukannya sekarang, jika tidak kami mungkin Akan kehabisan uang dalam beberapa tahun mendatang, paparnya Faktor terumitnya adalah Ladang minyak ketiga Greater Sunrise sebenarnya bisa membantu Timor Leste Tetapi daerah Itu dalam sengketa komersial dan yuridiksi dengan Australia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!